Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat mulai mendistribusikan surat suara untuk 27 kabupaten kota di Jawa Barat Saat ini surat suara untuk Pilkada 2024 baru didistribusikan ke setidaknya 8 kabupaten kota di Jawa Barat 31 hari menjelang Pilkada Serentak 2024 yaitu pada Minggu 27 Oktober 2024 surat suara mulai didistribusikan ke seluruh pelosok Jawa Barat Menurut Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni pihaknya menggunakan dua percetakan yaitu di Cikarang dan Rancar Ekek untuk pencetakan surat suara Pilkada 2024 Saat ini surat suara dari percetakan di Cikarang sudah didistribusikan ke 5 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Subang, Kuningan, Banjar, Pangandaran, dan Kota Cirebon Sedangkan dari Rancar Ekek surat suara sudah distribusikan ke Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Sukabumi Umi pun mengingatkan setiap KPU Kabupaten dan Kota agar memastikan gudang penyimpanan logistik Pilkada 2024 aman dari resiko banjir, kebakaran, serta bencana lainnya Hari ini kami meminta kebaran pada saat rapor dan kami terus mengingatkan 27 kabupaten dan kota yaitu pada saat penerimaan pastikan ruang gudangnya juga aman baik itu dari bencana, banjir, kebakaran, dan segala macam berkoordinasi dengan bahwa setempat dengan pengamanan itu menjadi penting karena yang kita geser harinya adalah surat suara Sementara itu Divisi Logistik KPU Jawa Barat Hari Nazarudin menyatakan tiap kabupaten dan kota menerima dua jenis surat suara yaitu untuk Pilgub dan Pilwalkot atau Pilbub Distribusi dilakukan setiap hari hingga batas akhir pendistribusian yaitu 2 November 2024 tiap TPS pun mendapatkan tambahan 2,5% surat suara ini untuk surat suara Pilgub dan Pilwalkot dan Pilgub untuk Bupati, Wakil Bupati, Wakil Kota, Wakil Wali Kota, Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur jadi masing-masing kabupaten kota untuk dua jenis surat suaranya dalam satu distribusi kecuali kabupaten Bogor karena kabupaten Bogor kan jumlah surat suaranya besar KPU Jawa Barat mendistribusikan 70 jutaan surat suara untuk Pilkada 2024 Distribusi logistik Pilkada 2024 dilakukan dalam dua tahap Distribusi surat suara masuk pada tahap kedua bersama dengan template alat batu tunanetra Untuk template alat batu tunanetra KPU Jawa Barat bekerja sama dengan PT Pura di Kudus Budi Hartati, Bandung TV Pemirsa sekitar 2.000 anggota PPS dan PPK sekabupaten Sumedang mengikuti apel kesiapan penyelenggaraan Pilkada dengan diselenggarakannya apel KPU Kabupaten Sumedang beserta seluruh anggota PPK dan PPS di Kabupaten Sumedang menyatakan siap menyelenggarakan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi serta bupati dan wakil bupati tingkat Kabupaten Sumedang Jawa Barat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang menggelar apel kesiapan tahapan pemilu kepala daerah di alun-alun Kabupaten Sumedang Minggu 27 Oktober 2024 Apel tersebut dihadiri sekitar 2.000 anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Sumedang berlangsung lancar serta penuh semangat Ketua KPU Kabupaten Sumedang sudah siap menyelenggarakan pilkada begitu ya betul-betul mereka sudah solid betul-betul mereka sudah kompak itu tadi kita lihat misalnya dari Yael-Yael juga begitu kompak artinya kapanpun pelaksanaan pilkada Kabupaten Sumedang sudah siap menyelenggarakan pilkada Ogi mengimbuhkan dengan digelarnya apel kesiapan penyelenggaran pemilu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya Sumedang pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Sumedang akan berlangsung aman, lancar, tertib, dan sesuai harapan Diki Guntara, Bandung TV